Oke, tapi kita juga tahu kan Mbak Yeni menorehkan jalan hidupnya Mbak Yeni sendiri. Salah satunya pernah jadi jurnalis. Kenapa memutuskan terus jadi jurnalis? Eh, nggak sengaja juga. Keterimanya di situ. Waktu itu ada lawangan di Sydney Morning Herald. Ada teman bilangnya, itu tuh lawangan daftar aja. Daftarlah saya, iseng gitu. Begitu masuk, ternyata I was hooked. Jadi kok seneng gitu. Tapi Mbak Yeni yang pengalaman saat menjadi jurnalis yang nggak terlupakan, yang selalu teringat itu apa? Banyak ya, karena waktu itu Indonesia kan sedang mengalami transisi. Dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Kita masih banyak hal, problem di masyarakat. Saya termasuk harus ikut meliput macem-macem. Ini ya Mbak Yeni. Oh ini ya, ada artikelnya. Gitu. Alah, iya jaman itu. Todong sih, data laras panjang saat ceritanya sih Mbak Yeni. Mbak Yeni, boleh ceritain nggak sih Mbak waktu itu? Waktu itu reformasi, mau menjelang reformasi dan ini peristiwa penimbakan di Trisakti. Jadi saya meliput, sedang meliput di sana. Demo banyak sekali, terus kemudian saya lagi di flyovernya. Jadi daerah situ di clearkan, dibersihkan, harus di clearkan. Saya pas di situ, terus kayaknya mau dipusir. Dior, dior, minggir, minggir, gitu. Ampun Pak, ampun Pak, saya wartawan. Nggak peduli, minggir, gitu diginiin. Waduh. Yaudah ya, larilah. Pada saat itu Mbak Yeni kurang tantangan hidup atau gimana? Mencari tantangan, makanya itulah. Kok ngapain coba gitu ya? Oke. Adian kan you have to prove yourself. Yes. Sebagai seorang jurnalis kan, dan Mbak Yeni juga menjadi jurnalis di momen-momen yang memang sangat crucial. Banyak konflik ya. Pada saat itu tahun 97, 98, 99, lagi ada referendum Timur-Timur dan sebagainya. Nah itu kan waktu itu masih dengan Sidney Herald kan? Masih. Ada konflik kepentingan nggak terutama dengan Timur-Timur? Ya tentu, buat saya yang paling berat adalah ketika menyaksikan bagaimana kita pada waktu itu mishandling the situation. Pelanggaran HAM yang terjadi dan kemudian membuat Indonesia menjadi tertuduh berat. Di lapangan itu memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Akhirnya stop jadi jurnalis karena itu? Nggak. Tidak sampai di situ. Jadi kenapa Mbak Yeni? Saya stop jadi jurnalis karena Gusto jadi presiden. Kan nggak mungkin juga, sudah nggak mungkin. Saya mau ngelapor, dianggap pasti bias. Nah gimana tuh momennya perasaannya ketika pertama kali masuk ke istana, tinggal di situ? Masuk ke istana, jadi ini ada orang yang tidak paham. Istana dipikir ini bangunan yang begitu megah, mewah dan lain sebagainya ya. Istana itu banyak banget nyamuknya. Saya ingin elus. Super dingin karena AC-nya, AC sentral. Nyamuknya banyak banget. Dan banyak hantunya. Sahila tutup kupi. Jadi ceritanya bener aku pernah baca, katanya ceritanya sering diganggu-gangguin. Digangguin gitu. Digangguinnya gimana sih Mbak? Ya kalau misalnya lampu mati, kala itu biasa. Terus kalau adik saya, si Inat suka digangguin. Kayak ada jam, suka bunyi dong dong. Jam berapapun, pokoknya dia liwat pasti itu. Karena kita juga pernah mendapatkan suatu cerita bahwa Gus Dur sendiri mengatakan kita harus bertoleransi bahkan dengan yang tidak bisa kita lihat. Itu sebenernya Bapak mencapai liat. Gus Dur itu kursinya suka digini-gini sama AC-nya. Terus gimana? Eh, eh, eh gitu doang. Kok? Ya udah terus berhenti. Aduh. Dan kita biasanya lari. Jadi kan kalau Mama sama Bapak itu di sayap satu, kita di sini anak-anak. Ini kan ada hall di tengah-tengah gede. Kalau malam mau ke sana, sprint dari sini. Takut kalau jalan pelan-pelan, terdapat yang baris di belakang. Aduh, Mbak ya. Wah, nggak apa-apa gitu, kan repot. Ya ampun. Ada pengalaman yang paling mungkin tidak bisa dilupakan selama menjadi status komunikasinya nggak? Banyak sih ya. Pengalamannya waktu itu nggak sempat ngapa-ngapain, kira-kira gitu lah. Nggak punya waktu. Nggak sempat banget nggak punya waktu. Apalagi keluar negeri, Gus Dur kan dulu sering sekali keluar negeri. Kata orang, oh jalan-jalan. Jalan-jalan apaan. Kita tuh cuma tahu airport, hotel, tempat meeting room, airport, hotel, itu. Oh, jaman Bayani itu ya? Iya. Jangan sempat. Dan kadang pagi, misalnya pagi di Roma, siang di Paris, sore di Brazil. Jadi nggak ngapa-ngapa, cuma meeting. Ketemu orang, selesai. Ketemu orang, nggak pernah lihat apa-apa, udah. Ya ampun. Nggak pernah. Bayani ini salah satu momen juga ya, sama Yasir Arafat. Iya. Ini ngobrol apa sama Yasir Arafat? Bayani masih ingat nggak? Gus Dur ngobrolnya bahasa Arab. Saya cuma amin-amin aja. Kalau Bapak dulu ada permintaan khusus nggak dari Bayani? Mungkin saya yang paling rajin beliin audio book. Jadi dulu itu kan belum ada, apa namanya. Kalau sekarang kan sudah banyak pakai internet dan lain sebagainya, buku-buku yang direkam gitu ya. Zaman dulu belum ada. Nah, jadi harus direkam khusus, kemudian dibeli kasetnya. Nah, saya biasanya kalau keluar negeri itu selalu setengah koper khusus untuk audio book buat Bapak. Bayani sendiri sebagai seorang perempuan juga punya banyak sekali peran. Jadi aktivis, iya. Direkturnya Wahid Institute, iya. Jadi istri, iya. Bahkan jadi ibu tiga orang anak juga, iya. Itu gimana bagi waktunya? Aku ngebayangin aja udah darah tinggi nih. Darahnya naik gitu kan. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Bayani. Jangan kemana-mana, tetap di saatnya perempuan bicara. E.